Pohon keramat jilid 16. Ia menunjuk ke arah ular golis. Gadis itu telah basah dengan air mata, cepat-cepat ia berkata. Apa yang ingin kau katakan Tan Chiu berkata? Aku mendapat pesan dari Tio Ai Kie Chiam Pua untuk menyampaikan rasa penyesalannya kepada gurumu. Aku tidak berhasil, kini jiwaku sudah berada di ambang pintu kematian. Tugas ini ku serahkan kepadamu akan ku usahakan, berkata ular golis siautin, sikapnya sangat sedih. Permintaanku yang kedua ialah, tolongkah sampaikan habar kematianku kepada seorang kakek bungku yang bernama Kuitocu. Dia berada di dalam benteng penggantungan, ular golis menganggukan kepalanya, ia menyanggupi tugas itu. Dan dari Kuitocu itu, kau dapat mengetahui orang yang harus kubunuh. Tolong wakilkan diriku membunuh orang itu. Bersediakah sekali lagi ular golis menganggukan kepala? Terima kasih, Tan Chiu mengakhiri percakapan itu. Kini ia menghadapi Tio Biyekie, menyerahkan diri kepada penghuni kuha kematian. Bunuhlah, ia berkata. Atas sikap si pemuda yang sangat berani, Tio Biyekie harus menaruh salut. Walaupun demikian, ia harus mempertahankan gensinya. Ialah dikatakan ingin memburu pemuda itu dan kata-kata ini harus dilaksanakan. Tangannya diangkat lagi. Tan Chiu mengerti, hal ini tidak dapat diilakan ada baiknya. Ia bersikap kesatria. Mati tanpa keluhan suara. Manakala Tio Biyekie hendak menurunkan tangan maut, tiba-tiba wajahnya berkerut matanya berpaling ke arah pintu kuha seolah-olah terdengar sesuatu hendak melihat sesuatu yang belum diketahui. Tan Chiu memandang segala perubahan itu dengan rada berkesiap. Ular golis Yautin berteriak. Suhu, ada orang datang. Tio Biyekie menganggukan kepala ia berkata pada Seng Burib. Jaga baik-baik orang ini, tubuhnya melesat, meninggalkan mereka. Datangnya orang itu di saat yang tepat. Tan Chiu terhindar dari kematian. Ular golis mendekati pemuda itu, ia memanggil perlahan. Tan Chiu, sangat menyesal aku tak dapat berbuat sesuatu, guruku terlalu keras serta berkepala batu, sulit untuk berdebat dengan jah, aku tahu, berkata Tan Chiu tertawa getir. Eh, bagaimanakah harus memanggilmu namaku Siautin? Panggil saja dengan nama sebutan itu, Siautin, bukan maksudku memandang rendah atau menghina dirimu, penolakanku atas usul gurumu yang ingin memaksakan perjodohan kita berdasarkan kenyataan, seharusnya kau menerima tawaran itu, berkata Siautin. Hati Tan Chiu tergetar. Mengikat tali hubungan suami-isteri denganmu. Mungkinkah kau bersedia aku tidak keberatan? Dimisalkan kau tidak cinta padaku, aku pun tidak memaksa. Jalan yang terbaik ialah turuti dahulu segala kemauan guruku, setelah itu di kemudian hari kita dapat menentukan hidup sendiri, boleh kita berpisah lagi setelah kita keluar dari guha. Kematian kau bebas memilih gadis lain sebagai istri yang sah, aku tidak dapat menodai namamu, turutlah nasihatku, maka kau dapat bebas dari kematian. Aku berjanji, aku tidak akan mengikat kebebasanmu untuk memilih istri, kau sudah berpikir tentang segala akibat dari langkah ini berpikirlah kepada keselamatan jiwamu, aku berpikir makasih kepada pengorbananmu, kau bersedia menerima usulku baiklah, aku berjanji, aku tidak mengekang kau memilih istri, cerita di atas adalah cerita di dalam guha kematian. Di luar guha kematian, satu bayangan muncul cepat memasuki guha gelap itu. Tio Biyekie memapaki datangnya bayangan itu, ia membertak, siapa bayangan itu berhenti, dengan suara penuh derita memanggil. Cie Cie dia adalah penghuni rumah kayu, wanita berambut panjang Tio Aikie, adik dari penghuni guha kematian. Tio Biyekie berhenti dengan ketusia berkata, siapa yang kau panggil? Aku tidak kenal kepadamu. Cie Cie lupakah kepala suara adikmu bertanya Tio Aikie sedih. Tidak dapatkah kau memaafkan kesalahanku aku tidak mempunyai adik, berkata Tio Biyekie dingin. Tio Cie aku mohon pengampunan, cukup, Tio Cie, sekali lagi ku peringatkan kepadamu, jangan sekali-kali kau memasuki tempat ini lagi. Lekas keluar Tio Cie, segera ku bunuh dirimu. Tau kau tidak dapat memaafkan kesalahanku, lekas kau pergi, penghuni guha kematian Tio Biyekie mengusir adik itu. Baik kau tidak dapat memberikan pengampunan, kedatanganku ini ada maksud tujuan lain, ku harap kau tidak mengganggu Tan Ciu, HMM. Tan Ciu titik. Segera akan ku bunuh pemuda itu, aku memohon keikhlasan hatimu, aku bukan seorang pemurah, Tio Aikie putus harapan. Timbul rasa kecewanya. Tiba-tiba ia menjadi panas hati, dengan kemarahan yang meluap-luap, ia berkata. Kau kejam Tio Biyekie mengeluarkan suara dari hidung. Hanya karena seorang laki-laki, kau menjadikan dirimu sebagai manusia aneh, kau merusak diri sendiri. Kau telah merusak penghidupan tenang, kau adalah biang keladik kekacauan, berkata Tio Biyekie. Kau telah membunuh dirinya, aku sangat menyesal, berkata Tio Biyekie. Ia yang segala sesuatu telah terjadi apa yang dapat kulakukan, kecuali beruraha mengenang kesalahan itu? Tidak seperti dirimu mengerusak diri sendiri, mengerusak diri orang. Selama ini, berapa banyakkah orang yang telah kau rusak, apakah yang kau dapat dari hasil perbuatanmu itu kepuasan? Aku telah melakukan suatu kesalahan tanpa disengaja. Tapi kau melakukan kesalahan dua yang kau ketahui, betapa jahatnya perbuatanmu itu, tutup mulutmu, aku salah. Kau juga salah. Aku berusaha membenarkan kesalahanku. Mengapa kau kukuh menyiksa diri sendiri? Hui ingin memberi nasihat kepadaku, betul. Hari ini aku ada niatan untuk memberi nasihat kepadamu. Bagus. Kau sudah berani hei-e wajah Tio Biye Kiei membawakan sikap pembunuhan. Ia harus membunuh adik perempuan ini. Disertai dengan bentakannya, ia telah menyerang Tio Ai Kiei. Serangan itu mengandung kekuatan yang memecah gunung membelah laut latihan tenaga dalam si penghuni guha kematian memang luar biasa. Tio Ai Kiei dipaksa mengadakan perlawanan, ia berkata. Tio Kiei Kiei, kau terlalu sekali, pertama kali Tio Ai Kiei mengunjungi guha kematian, hampir ia mati dibunuh tangan kejam itu. Itu waktu ia tidak mengadakan perlawanan, rasa penyesalan yang tak terhingga telah memasrahkan dirinya. Kini ia mengerti, orang yang sudah mati tidak dapat dibangkitkan kembali dan ia harus menolong orang yang belum mati. Tan Ciu tentu berada di dalam bahaya. Kakak beradik itu mempunyai ilmu silat yang tinggi, begitu bergerak, sulit untuk memberdakan kedua bayangan, mereka gesit, mereka cepat, saling serang dan saling bertahan. Masing-masing harus mempertahankan diri mereka. Drama baru yang akan mengotori sejarah dunia, dua saudara sedaging bertanding, di samping mereka adalah jurang maut, siapa lengah pasti binasa, mati di tangan saudara sendiri. Dalam sekejap mata, masing-masing telah mengeluarkan lima kali serangan. Dua wanita bergebrak di dalam mulut guha kematian, mereka adalah sepasang perdedar kakak beradik Tio A.I.K.I. dan Tio B.I.K.I. Sepuluh jurus lagi telah dilewatkan. Belum ada tanda-tanda akan berakhirnya pertandingan itu yang satu gesit, yang satu lincah, yang satu lihai dan yang lainnya kosan, ilmu kepandayan mereka adalah hasil didikan seorang guru. Masing-masing dapat mengetahui tipu-tipu bagaimana yang akan dilontarkan oleh lawannya. Dua bayangan menyusuri guha kematian, mereka keluar dari dalam menuju ke arah dua orang yang sedang berkutat seru itu. Tio A.I.K.I. dan Tio B.I.K.I. mengirim satu pukulan, setelah itu mereka terpisah. Dua pasang mat menuju ke arah dua bayangan yang keluar dari dalam perut guha itu, mereka adalah Tan Ciu dan Siautin. Tio B.I.K.I. memandang Siautin sikapnya sangat marah, mengapa kau mengijankan dia meninggalkan tempat demikianlah kira-kira teguran guru tersebut kepala seng murid yang ditugaskan menjaga Tan Ciu. Tio A.I.K.I. memandang Tao Ciu, ia girang melihat keselamatan si pemuda yang belum terganggu. Tan Ciu segera mengenali kepada penghuni rumah kayu berambut panjang itu, ia menunjukkan hormatnya, Tio A.I.K.I. membalas dengan satu anggukan kepala. Bagaimana kalian bergebrak tangan berkata Tan Ciu kepada kedua wanita itu? Jangan kau turut campur urusan ini, berkata Tio B.I.K.I. Tio A.I.K.I. berkata, ia ingin membunuh diriku. Apa boleh buat? Aku harus melayaninya, kalian adalah adik dan kakak, seharusnya, Tan Ciu ada maksud untuk menjadi juru pemisah. Tio B.I.K.I. membentak. Hei ingin campur tangan urusan orang? Tan Ciu berusaha menyabarkan diri, dengan tenang ia berkata, Begitu bencikah kau kepada adik kandung sendiri aku harus membunuh adik yang merusak kehidupanku, berkata Tio B.I.K.I. Di misalkan kau berhasil membunuhnya, hasil apakah yang kau dapat dari pembunuhan itu kurang ajar Tio B.I.K.I. sangat marah, tangannya dilayangkan memukul pemuda itu. Tio A.I.K.I. telah siap sedia, begitu melihat gerakan seng kakak tubuhnya telah melesat menyelak di tengah kedua orang itu ia menangkis serangan yang ditujukan ke arah Tan Ciu. Kakak beradik itu bertempur kembali, Tan Ciu membentang bacot. Tio B.I.K.I.C.I.M.Pua Tio B.I.K.I. tidak melayani panggilan pemuda itu, dirinya sedang digencar serangan-serangan oleh seng adik ia menangkis setiap serangan itu. Tio B.I.K.I.C.I.M.Pua, tidak ada alasanmu untuk membunuh adik kandungmu sendiri, berteriak lagi Tan Ciu. Kini Tio B.I.K.I.C.I. merangsek Tio A.I.K.I.M.Pua, mendengar kata-kata si pemuda ia mengundurkan serangannya, serta merta mendebat. Ia juga membunuh orang yang kukasihi, kesalahan itu telah ditebus, betapa menderita ia karenanya, penderitaan ini lebih berat dari segala penderitaan yang ada. Maka, aku harus membunuhnya, berkata lagi Tio B.I.K.I.C.I. sambil menyingkirkan diri dari serangan Tio A.I.K.I.C.I.M.Pua. Tan Ciu masih tidak mau menutup mulut ia berkata. Dimisalkan kau berhasil membunuhnya, mungkinkah K.H.O. Liok Ciam Pua dapat bangkit dari liang kubur? Apalagi mengingat ilmu kepandayan kalian yang sama kuat, mungkinkah dapat membunuh Tio A.I.K.I.C.I.M.Pua dengan mudah Tio B.I.K.I.C.I.M.Pua. Ia terpaku di tempat, hampir-hampir menjadi korban pukulan Seng Adik. Beruntung Tio A.I.K.I.C.I.C.I.M.Pua ada niatan untuk membunuh kakak itu, ia menarik pulang serangan dan berdiri di samping dinding guha. Pertempuran terhenti karenanya. Tan Ciu berkata lagi, Kenangkanlah kembali penghidupan kalian di masa kecil, kalian hanya hidup berdua, tolong menolong dan bantu-membantu, betapa mesra hidup seperti itu. Satu sama lain saling mencinta, kalian adalah kakak beradik teladan. Binalah kembali kemesraan hidup itu, tidak seharusnya ia membunuh orang yang ku cintai. Tio B.I.K.I.C.I.C.I.M.Pua berteriak, berpikirlah lagi, cinta tidak dapat diabadikan secara setihak, kau cinta kepada K.H.O.L.I.C.I.M.Pua, tapi cintakah K.H.O.L.I.C.I.M.Pua kepadamu? Janganlah kau mementingkan diri sendiri saja, berpikirlah kepada kebahagiaan adikmu. Dia adalah orang yang K.H.O.L.I.C.I.C.I.M.Pua cintai-cinta ini tidak dapat kau rebut begitu saja. Tio B.I.K.I.C.I.C.I.M.B.L.I.C.I.M.Pua membelalakan mata, kemudian meruntuhkan pandangan itu ke tanah. Berpikirlah siapa di antara kalian berdua yang K.H.O.L.I.C.I.M.Pua cintai-tegur lagi tanciu kepada penghuni kuha kematian itu. Oh, Tio B.I.C.I.C.I.M.Pua mengeluarkan keluhan tertahan. Mungkinkah kau tidak tahu cinta orang desak lagi tanciu kepadanya? Tio B.I.C.I.C.I.C.I.M.Pua lebih mengerti tentang cinta? Dia maklum bahwa orang yang K.H.O.L.I.C.I.C.I.M.Pua betul-betul cintai bukanlah dirinya. K.H.O.L.I.C.I.C.I.M.Pua lebih cinta kepada Tio A.I.C.I.C.I.M.Pua. K.H.O.L.I.C.I.C.I.M.Pua berdasarkan budi yang telah ditanam berlangsungnya hubungan mereka berada di dalam keadaan lupa daratan dikala K.H.O.L.I.C.I.C.I.M.Pua belum berhasil menguasai kejernihan pikirannya. Demikian hal itu terjadi. Tanciu meneruskan pembicaraannya. Cinta bukanlah semacam barang dagangan, karena itu ia tidak dapat dipaksakan. Mengambil contoh kejadian tadi, kau memaksa aku mengawini si Yautin, apa akibat kejadian itu bila aku menerima tawaranmu? Kukira akan seperti K.H.O.L.I.C.I.M.Pua denganmu Tio B.I.C.I.M.Pua di tempat. Tanciu menyambung lagi pembicaraannya. Kini K.H.O.L.I.C.I.M.Pua telah tiada, di alam baka ia pasti bersedih, atas ketidakkurannya kalian dua saudara. Ini waktu si ular gulis si Yautin turut membujuk sang guru. Suhu ada baiknya kau menerima rumusan Tanciu, Tio A.I.C.I.M.Pua juga memanggil. Cie Cie, aku berjanji untuk menyenangkan dirimu. Tiba-tiba Tio B.I.C.I.M.Pua telah berteriak. Bagus. Kalian telah mengadakan persekongkolan, kalian menghina diriku. Uh, nasibku memang sial sekali. Ia membalikan badan, lari masuk ke dalam guha gelap. Semua orang terpaku. Sayup-sayup terdengar suara tangis isak Tio B.I.C.I.M.Pua datangnya dari guha dalam. Tio A.I.C.I.M.Pua, Tanciu dan Siautin melangkahkan kaki mereka, menuju ke arah guha dalam. Sebentar kemudian, mereka berhasil menemukan Tio B.I.C.I.M.Pua, si penghuni guha kematian yang sedang menangis sesengguhkan di tempat pembaringan. Tanciu memandang Siautin. Dan gadis yang dipandang menganggukan kepalanya, dengan suara perlahan ia berkata, Kukira bujukanmu telah berhasil, mungkinkah ia marah kepadaku? Aku percaya, ia dapat mengubah sifat-sifat lamanya, di saat itu. Tio A.I.C.I.M.Pua telah mendekati seng kakak. Ia memanggil perlahan. Cici, Tio B.I.C.I.M.Pua menangis semakin keras. Tio A.I.C.I.M.Pua bersujud di hadapan kakaknya dengan sedih ia berkata, Cici, Mungkinkah kau tidak dapat memaafkan kesalahanku? Tio B.I.C.I.M.Pua mendengarkan kepala, dengan metu basah, ia memandang adik itu. Tiba-tiba Tio A.I.C.I.M.Pua, ia turut menangis mengucurkan air mata. Tio B.I.C.I.M.Pua membiarkan dirinya dipeluk, sikapnya masih tetap dingin. Cici, panggil lagi Tio A.I.C.I.M.Pua, bila kau tetap membenciku, bunuhlah aku, aku sudah bosan hidup. Apa guna hidup sebatang kera? Hidup merana seperti ini tiba-tiba Tio B.I.C.I.M.Pua balas memeluk adiknya. Kini ia telah insaf, tiada guna membenci adik itu telah lama. Ia kehilangan kasih sayang seorang adik, dan kini adik itu telah kembali. Mereka saling panggil, M.I.M.I.C.I.C.I.M.Pua, mereka saling peluk, mereka menangis bersama. Kesalahpahaman berhasil dilenyapkan, kakak beradik itu telah saling memaafkan kesalahan masing-masing, kini mereka telah berhasil kembali. Tan Ciu dan Siautin turut menyaksikan kejadian tadi, mereka pun mengeluarkan air mata, air mata, terharu, air mata gembira. Mereka terharu atas kejadian yang menimpa diri Tio A.I.C.I.M.Pua dan Tio B.I.C.I.M.Pua. Mereka gembira karena berhasil menyatukan kembali dua saudara itu. Berapa lama kejadian berlangsung? Suatu saat, Tio A.I.C.I.M.Pua meloloskan diri dari rangkulan dan pelukan kakaknya, ia memanggil perlahan. Tio Tio B.I.C.I.M.Pua menyusut air matanya. Tio 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 A.I.C.I.M.Pua, kau telah memaafkan kesalahanku Tio B.I.C.I.M.Pua anggukan kepala perlahan. Semua itu telah lewat, ia mengoceh perlahan. Betul, semua telah lewat, kita harus memulai dengan hidup baru, demikian Tio A.I.C.I.M.Pua berkata. Kita telah tua titik aku menyesal sekali berkata Tio A.I.C.I.M.Pua. Mengapa aku dapat membunuh dirinya dimanakah kini kau menaruh jenazahnya, bertanya Tio B.I.C.I.M.Pua. Telah dikebumikan, oh 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 oh, Cie Cie, masih dapatkah kau menyayang diriku? Menyayang seperti di jaman kanak-kanak kita. Tidak seharusnya kita berpisah, hanya gara-gara seorang lelaki, tidak seharusnya kita saling benci. Oh, Cie Cie, kau baik sekali, mereka memandang ke arah Tan Ciu. Kita orang-orang harus berterima kasih kepadanya, berkata Tio A.I.C.I.M.Pua. Tio B.I.C.I.M.Pua menganggukan kepala. Siautin berteriak girang. Suhu, tentunya kau tidak mengganggu orang lagi, bukan Tio A.I.C.I.M.Pua terkejut, kau hendak membunuh Tan Ciu. Ia bertanya cepat. Kini tidak, Tio B.I.C.I.M.Pua menggelengkan kepala. Dia adalah seorang pemuda baik, Tan Ciu menunjukkan hormatnya. Ia berkata, Terima kasih kepada kemurahan hati Ciam Pua, Siautin melirik ke arah pemuda itu, dan mereka tertawa mengerti. Tio B.I.C.I.M.Pua berkata, Akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Kau telah menolong kami dari kesepian. Kau telah menyatukan kami dari kembali, Tio B.I.C.I.M.Pua, Tio A.I.C.I.M.Pua. Tan Ciu dan Siautin merasa puas akan kesudahan dari kejadian itu. Kedatangan Tan Ciu telah melenyapkan keangkeran guha kematian. Mulai dari saat itu mereka melenyapkan peraturan-peraturan yang mengganggu ketenangan orang. Di dalam sebuah guha berdiri tiga wanita dan seorang laki-laki, mereka adalah Tio B.I.C.I.M.Pua, Tio A.I.C.I.M.Pua, Siautin dan Tan Ciu. Di pembaringan, tertidur seorang gadis berbaju putih, itulah Chang Cheng Cheng. Tan Ciu berkata, Tio B.I.C.I.M.Pua, lekaslah menolong dirinya, Tio B.I.C.I.M.Pua. Tio B.I.C.I.M.Pua, jangan khawatir, telah ku janjikan untuk menolong dirinya. Kau boleh melegakan hati, telah terlalu lama ia dekekang oleh ilmu I.I.H.U.N.Tai Hoat, Tan Ciu memberikan keterangan. Aku tahu. Sebelumnya aku hendak bertanya, bagaimana hubunganmu dengannya? Kawan biasa, berkata Tan Ciu. Kawan biasa mengulang Tio B.I.C.I.M.Pua. Timu, B.I.T.U.L. Timbul niatanku untuk menyerahkan sesuatu kepadamu. Kemudian memandang Seng Adik, dan Tio B.I.C.I.M.Pua berkata, Moai Moai umur kita sudah tua bukan maksudmu Tio A.I.C.I.M.Pua belum mengerti apa guna kita mengangkangi ilmu kepandayan, tanpa digunakan Tio A.I.C.I.M.Pua segera dapat menduga maksud tujuan kakak itu. Kau artikan, ada baiknya menyerahkan ilmu kepandayan kita, dengan demikian kita dapat membalas buddhijasanya, setuju, Tio A.I.C.I.M.Pua berteriak. Tan Ciu tertegun. Kejadian. Yang. Berada. Di luar dugaannya. Maksudnya Tan Ciu masuk ke dalam guha kematian untuk menolong Chang Cheng Cheng tentu harus mengadakan sedikit pengorbanan, jiwanya sudah siap disumbangkan. Kini ia batal mati bahkan mendapat hadiah ilmu silat. Sungguh di luar dugaan. Si O.T.I.M.Pua menarik lengan baju si pemuda dan berkata kepadanya, lekas kau ucapkan terima kasihmu, mengucapkan terima kasih betul. Mereka akan memberi pelajaran ilmu silat kepadamu, a-a-a-a. Mana boleh Tio B.I.C.I.M.Pua berkata. Mungkinkah segan kepada ilmu silat guha kematian? Ilmu sesat kau kira oh tidak pernah terpikir sampai ke situ, cepat Tan Ciu berkata. Tio A.I.C.I. juga berkata. Tan Ciu, kau hendak melawan orang-orang kuat menuntut balas. Bila kau bersedia menerima ilmu silat kami, tentu mendapat kemajuan yang pesat, Tan Ciu mengucapkan terima kasihnya. Tio B.I.C.I. berkata, ilmu kami tidak mudah dipelajari, kau harus tinggal di dalam guha kematian untuk beberapa waktu, tentu, Tan Ciu tidak keberatan. Menunjuk ke arah Chang Cheng Cheng, Tio B.I.C.I. berkata, kau dapat ditinggalkan olehnya, akaha, Tiam Pua pandai bergurau. Ternyata Tiam Pua sangat ramah, seperti tadi, sangat galak sekali, Tio B.I.C.I. tertawa. Tio B.I.C.I. mengikuti percakapan mereka, di dalam hati gadis ini, timbul semacam perasaan yang sulit dikeluarkan. Tio B.I.C.I. telah menghampiri perbaringan, memegang dan memeriksa urat nadi Chang Cheng Cheng, tiba-tiba ia berteriak. Hei, mengapa boleh terjadi seperti ini Tan Ciu terkejut? Mengapa si pemuda menjadi khawatir? Ia dikekang oleh ilmu Iehun Tai Hoat, dirinya menderita luka parah, setelah itu ditotok lama, peredaran darahnya menjadi beku. Ketiga macam tekanan ini memberatkan lukanya, tentu Ciam Pua dapat menyembuhkannya, bukan bertanya Tan Ciu penuh harapan. Aku tidak berdaya, berkata Tio B.I.C.I. A-a-a-a-a wajah Tan Ciu berubah. Tidak dapat ditolong sama sekali betul. Aku tidak dapat menolongnya uh. Ciam Pua titik tolonglah ha-ha-ha tiba-tiba Tio B.I.C.I. tertawa. Tan Ciu tidak mengerti. Tio B.I.C.I. berkata, bila bukan kekasihmu, mungkinkah kau prihatin seperti ini Tan Ciu mengerti, ternyata penghuni Guha kematian sedang menggoda dirinya. Ciam Pua membuat orang bingung saja, ia berkata. Aku ingin mengetahui hatimu, berkata Tio B.I.C.I. Sesungguhnya luka kawan wanitamu ini memang agak berat, tapi Ciam Pua dapat menyembuhkannya, bukan tentu aku membutuhkan waktu dua hari tanpa gangguan. Kalau boleh meninggalkan ruangan ini, Tan Ciu menganggukan kepalanya. Tio A.I.C.I. berkata, Cici Ye, aku harus pulang dahulu. Sin Hal Hiap masih berada di dalam rumahku, Tan Ciu terkejut. Bagaimanakah kejadian itu ia bertanya? Dia telah menjadi tamuku. Sikapnya yang tidak memandang orang telah berhasil kutekan. Kini ia tahu bahwa di dalam dunia, masih tak sedikit orang berkepandaian tinggi yang dapat mengalahkannya. Bagus. Kukira, ia tak akan mengganggu diriku lagi, tentu saja. Setelah mewarisi ilmu kepandaian Cie Cieku, siapakah yang dapat menandingimu Ciam Pua memuji, setelah meminta diri. Tio A.I.C.I.C.I. meninggalkan guha kematian, kembali ke rumah kayunya. Siautin mengajak Tan Ciu keluar dari ruangan itu, membiarkan sang guru mengobati Chang Cheng Cheng. Menyusuri lorong-lorong di dalam guha itu, Tan Ciu dan Siautin bercakap-cakap. Pernahkah gurumu menyembuhkan seseorang yang menderita tekanan ilmu Iehun Tai Hoat? Demikian Tan Ciu bertanya. Belum, Tan Ciu menghela nafas. Jangan khawatir, Siautin memberi hiburan. Guruku telah memberi kesanggupan, pasti ia dapat menyembuhkannya, di mulut si ular gulis mengucapkan kata dua seperti itu, di dalam hati, rasa sedihnya tidak kepalang. Tanpa disadari dua butir air matu jatuh ke tanah. Tan Ciu terkejut. Eh, kau mengapa si pemuda bertanya? Ternyata kau sangat cinta kepadanya, berkata Siautin penuh cemburu. Siautin cemburu kepada Chang Cheng Cheng. Tan Ciu berkata, dia telah menolong diriku, Siautin cemberut. Mungkinkah aku tidak pernah menolong dirimu ia menegur si pemuda? Sangat jelas tujuan arti kata-kata Siautin sebagai berikut. Dia menolong dirimu maka kau jatuh cinta? Dikala aku menolong dirimu mengapa kau tidak mau menyinta ikutan? Tan Ciu tertawa dan berkatalah ia. Aku tahu. Kau telah menolong diriku. Tidak akan ku lupakan budi ini siapa yang kesudian dilupakan, bersungut sengit si gadis. Maksudmu aku lebih senang mendapat perhatianmu, tentu, aku selalu memperhatikan dirimu, hah. Cinta yang kemaksudkan, berkata Siautin menyebloskan kata-kata tadi, setelah itu, ia menundukkan kepala malu. Aha titik hal ini sudah berada di dalam dugaan si pemuda. Sayangkah sudah mempunyai seorang Chang Cheng Cheng, berkata lagi Siautin lemah. Siautin, si gadis mengeguskan diri ia menangis sedih, tanpa dirasakan, kedua makhluk itu berpelukan. Di bawah tatapan Siautin yang terlalu panas, hati Tan Ciu menjadi gugup. Ia menciumi gadis itu. Mereka berbisik-bisik, bercerita dan merasakan kegembiraan, kemesraan dan manisnya asmara. Siautin bercerita, setelah Tan Ciu meninggalkan Ang Mokau. Datang ketua benteng penggantungan Hon Tian Ciu tentu saja. Si telapak dingin masih menggunakan wajah Tan Kiam Lem, ia membunuh semua isi dari perkumpulan itu, semua kejahatan dijatuhkan kepada Tan Kiam Lem. Dan perkumpulan Ang Mokau hancur berantakan. Beruntung Tio Biye Kia lewat di tempat itu secara kebetulan. Siautin ditolong olehnya. Demikian ia menjadi murid si penghuni Guha kematian. Tan Ciu mendengar cerita itu dengan penuh perhatian. Suatu waktu, tiba-tiba Siautin berkata, Eh, ada orang yang masuk Guha mungkinkah susokmu balik kembali? Tan Ciu mengemukakan dugaannya. Yang diartikan dengan susok Siautin adalah Tio Aikiye. Bukan, Siautin menggelengkan kepala. Belum lama ia pergi, mana mungkin ia begitu cepat kembali menurut dugaanmu, Mari kita melihatnya. Siautin menggandeng tangan si pemuda menuju ke mulut Guha. Tan Ciu dan Siautin bersembunyi di dalam Guha. Mereka menunggu kedatangan orang-orang itu. Terdengar suara seorang wanita yang memberi perintah. Kalian menunggu di sini, biar aku yang masuk ke dalam. Terdengar langkah orang ini yang memasuki Guha kematian. Siautin segera membentak. Berberti orang itu terkejut segera menghentikan langkah. Tong Ciu Guha kematian suara itu agak gemetaran, ia bertanya. Tong Ciu berarti pemilik atau penghuni Guha? Siautin tidak menjawab, sebaliknya membentak lagi. Apa maksudmu mengunjungi Guha kematian? Suaranya seagat galak, seolah-olah dia adalah penguasa di dalam Guha kematian. Wanita yang baru datang tidak berani bersikap kurang ajar, dengan hormat berkata, kami ingin menyampaikan sesuatu, sebutkan dulu namamu bentak lagi si ular golis. Guha dari perkumpulan Kim Ie Kau Kim Sam Nio, berkata wanita itu, ada urusan apa kau kemari atas perintah kau cu. Kami Kim Sam Nio mendapat tugas untuk menyampaikan undangan, kau cu kami sangat mengagumi ilmu kepandayan Tong Ciu, bila Tong Ciu tak keberatan Kim Ie Kau bersedia memberi suatu kedudukan, hendak mengajak aku masuk ke dalam perkumpulan Kim Ie Kau bertanya Siautin galak. Ia membawakan sikapnya yang agung dia adalah wakil dari Sang Guru, setiap waktu dapat memberi putusan. Kami menyediakan kedudukan wakil kau cu kepada Ciam Pua. Siautin berkata dingin. Terima kasih. Huh! Wakil ketua Kim Ie Kau, kalian perkumpulan baju kuning menganggap diri kalian hebat. Menyerahkan kedudukan ketua pun akan kutolak. Apalagi kedudukan wakil kau cu, huh! Maksud ketua kami agar cukup beritahu kepadanya. Penghuni Guha Kemaitan menolak menggabungkan diri, akan kami beritahu kepada ketua kami, demikian berkata wanita berbaju kuning yang bernama Kim Sam Nyo itu. Eh mengapa kau belum pergi Tegur Siautin? Ternyata Kim Sam Nyo belum keluar dari Guha Kematian. Kami masih ada urusan kedua, lekas katakan, kami ingin menanyakan seseorang, sebutkan nama orang itu, seorang pemuda yang bernama Tan Ciu. Tentunya dia telah masuk ke dalam Guha, hati Siautin tergetar segera ia berkata. Betul. Mengapa menanyakan dirinya Tan Ciu membawa seorang gadis berbaju putih memasuki Guha Kematian, maksudnya ingin meminta pengobatan, betul ada hubungan apa dengan musabtu rombongan orang berbaju kuning mendatangi Guha Kematian. Mereka berada di bawah pimpinan huhoat perkumpulan itu, namanya Kim Sam Nyo. Setelah mengatur orangnya, Kim Sam Nyo memasuki Guha Kematian. Ia menanyakan tentang soal Tan Ciu. Siautin belum tahu maksud tujuan dari lawan itu maka ia mengajukan pertanyaan Kim Sam Nyo menjawab, Tan Ciu telah membunuh orang kami, karena itu, ketua wajib menangkapnya. Mohon bantuan Tan Ciu untuk menyerahkannya kepada kami, HMMM Siautin berdengus. Tan Ciu keberatan tentu, baik. Kim Sam Nyo sekalian meminta diri, silahkan. Segera kalian enyah dari tempat ini, suara Siautin sangat galak. Kim Sam Nyo membalikan badan, dan ia keluar dari Guha Kematian. Tan Ciu telah mengikuti percakapan mereka, ia heran bagaimana orang dua berbaju kuning itu tahu bahwa dirinya memasuki Guha Kematian? Pertanyaan itu tidak dapat dijawab. Kim Sam Nyo mengajak orang-orangnya pergi dari tempat itu. Siautin mengajak Tan Ciu kembali, dan pemuda itu harus bermalam di dalam Guha Kematian. Dua hari kemudian, di bawah rawatan penghuni Guha Kematian Tio B. Ye K. Ye, penyakit tekanan Ie Hun Tai Hoat yang mengekang Chang Cheng Cheng berhasil disembuhkan kesehatan gadis itu telah pulih kembali. Siautin telah mengajak Tan Ciu menemuinya. Dikala melihat pemuda itu, dengan bingung Chang Cheng Cheng menarik bajunya, ia mengajukan pertanyaan. Eh bagaimana aku berada di tempat ini? Tan Ciu bercerita tentang segala yang telah menimpa diri gadis tersebut. Chang Cheng Cheng berteriak. Aku telah terkena Ie Bun Tai Hoat betul. Maka aku ajak dirimu, dan beruntung dapat disembuhkan oleh Tio B. Ye K. Ye Chiam Pua, selaka, berteriak lagi Chang Cheng Cheng. Dikala aku lupa daratan, bajingan itu memaksa aku memberitahu semua ilmu kepandaianku. Ilmu kepandaianku telah ku catat dan ku berikan kepadanya, betul aku harus segera memberitahu kejadian ini kepada guruku, berkata Chang Cheng Cheng. Pergilah, dan kau Chang Cheng Cheng memandang Tan Ciu. Untuk sementara aku harus menetap di tempat ini, mengapa bertanya Chang Cheng Cheng heran? Aku harus mempelajari ilmu kepandaian Tio B. Ye K. Ye Chiam Pua. Tio B. Ye K. Ye memberi sedikit penjelasan, setelah itu ia berkata kepada Xiao Tin. Xiao Tin antarkan ia keluar. Setelah mengucapkan terima kasih, dengan diantar oleh Xiao Tin dan Tan Ciu, Chang Cheng Cheng keluar dari Guha kematian. Tiba di mulut Guha, Xiao Tin berkata, kami hanya dapat mengantar sampai di sini, Chang Cheng Cheng tidak segera pergi, tapi memandang ke arah Tan Ciu. Si pemuda berkata, baik, biar kuantar kau beberapa hari lagi, dan meninggalkan Xiao Tin di mulut Guha, ia merendengi Chang Cheng Cheng berjalan. Xiao Tin memandang dua bayangan itu, hatinya hancur luluh, ia masuk ke dalam Guha dengan mece basah. Bercerita Tan Ciu dan Chang Cheng Cheng. Mereka berjalan beberapa waktu, kemudian menghentikan langkah. Terima kasih. Kau tidak perlu mengantarkanku lagi, demikian Chang Cheng Cheng berkata. Selamat jalan, Tan Ciu siap kembali ke dalam Guha kematian. Tunggu dulu Chang Cheng Cheng memanggil. Ada apa Tan Ciu balik kembali? Ada sesuatu yang hendak ku tanyakan kepadamu, katakanlah, si gadis menundukan kepala. Aku tahu, dari sinar matu Chang Cheng Cheng. Tan Ciu dapat menduga kata-kata apa yang akan dikeluarkan oleh gadis itu. Aku gerang karena kau sudah tahu, tapi aku harus mengulang juga. Kuharapkan kau tidak lupa kepadaku, aku tidak lupa kepadamu, berkata Tan Ciu. Mendapat janjimu. Aku puas jangan kau lupakan kawan lama setelah ketemu dengan seorang kawan yang lebih baru. Tan Ciu memegang tangan orang lebih kencang, ia sangat terharu. Legakanlah hatimu, ia berjanji. Chang Cheng Cheng puas, Ia tertawa. Tan Ciu berkata, Selamat jalan, selamat jalan, dan Chang Cheng Cheng melepaskan diri meninggalkan Tan Ciu, meninggalkan Guha Kematian. Tan Ciu menunggu sampai bayangan gadis itu lenyap dari pandangan matanya baru ia balik kembali, masuk ke arah Guha Kematian. Kita mengikuti perjalanan Chang Cheng Cheng yang lebih jauh dari Guha Kematian. Manakala gadis baju putih itu hendak memasuki sebuah rimba, terdengar satu bentakan keras, berkata, Hentikan langkah dengan segera beberapa bayangan menghadang jalan, mereka adalah orang-orang berbaju kuning, anggota Kim Iekau. Satu di antaranya adalah orang yang pernah menangkap Tan Ciu orang yang bernama Tan Tong Chu, dia juga anggota perkumpulan Kim Iekau. Seorang lainnya adalah wanita yang pernah masuk ke dalam Guha Kematian, huhoat dari Kim Iekau yang bernama Kim Sam Niu. Menunjuk ke arah Chang Cheng Cheng. Tan Tong Chu memberi keterangan. Gadis inilah yang kita maksudkan, Kim Sam Niu menganggukan kepala. Ia mengerti, apa yang harus dilakukan olehnya. Chang Cheng Cheng membentak. Apa maksud kalian menghadang jalan pergi orang? Kim Sam Niu maju mendekatinya. Ia berkata mesem-mesem. Nona, bolahkah saya mengetahui nama sebutan bu aku Chang Cheng Cheng, kawan Tan Ciu betul, nah segeralah ikut kepada kami. Kemarkas besar Kim Iekau, mengapa Chang Cheng Cheng mengerutkan alisnya? Kami hendak merundingkan sesuatu. Denganmu. Berkata Kim Sam Niu. Katakanlah saja di tempat ini, berkata Chang Cheng Cheng. Ada lebih baik membicarakan hal itu di markas kami saja, Chang Cheng Cheng tidak setuju, mengemukakan alasan, aku hendak melakukan perjalanan pulang, tidak dapat ikut kalian, Kim Sam Niu berkata dingin. Kami tak akan mengganggu terlalu lama. Aku menolak, mana boleh, mengapa tidak boleh kami dapat memaksamu, tahu eh, kalian tidak tahu aturan Chang Cheng Cheng memandang orang-orang berbaju kuning. Aturan hanya berada dalam tangan orang yang berkuasa, berkata Kim Sam Niu. Bagus. Tentunya kalian menganggap diri kalian sajalah yang berkuasa, bukan kami tak dapat menangkap Tan Ciu. Kami harus menawan orang yang mempunyai hubungan dekat dengannya itulah kau. Setelah kau berada di dalam Kim Iekai, mau tak mau. Tan Ciu harus mengantarkan diri, tentu saja Kim Sam Niu belum tahu betapa lihainya ilmu kepandayan Chang Cheng Cheng. Ilmu kepandayan gadis ini berada di atas Tan Ciu, mana mungkin dapat menangkap dengan mudah. Chang Cheng Cheng telah siap sedia, ia memasang persiapan tempur. Ingin metgunakan kekerasan ia menantang. Kim San Niu mengirim satu kerlingan mata, itulah tanda kepada kedua orang berbaju kuning maksudnya memberi peringatan kepada mereka menangkap musuh itu. Dua orang berbaju kuning lompat ke depan menjepit kedudukan Chang Cheng Cheng. Mereka telah berada di kanan dan kiri gadis tersebut. Satu menarik keluar pedang, dan lainnya bersenjata golok, berbareng mengadakan ancaman. Wajah Chang Cheng Cheng berubah, terlihat selapis hawap pembunuhan, tiba-tiba, terdengar suara bentakan gadis itu, Chang Cheng Cheng menghardik kedua lawannya. Di saat yang sama, orang berbaju kuning yang memegang golok menyerang kaki orang yang memegang pedang menabas senjatanya, mengancam perut gadis itu. Gerakan mereka sama cepatnya. Begitu bergerak, segera terdengar suara jeritan dua orang itulah kedua orang berbaju kuning, tubuh mereka terpental golok dan pedang terbang jatuh ke tanah lepas dari tangan pemiliknya. Ternyata kedua orang berbaju kuning telah menjadi korban keganasan Chang Cheng Cheng. Mereka telah mati di saat itu juga. Kim San Niu terlompat. Ia kaget sekali. Wajah Tan Tong Chu berubah, ilmu kepandayan musuh sangat luar biasa, bagaimana mereka dapat menangkapnya? Chang Cheng Cheng membentak mereka, berani kalian menantang, inilah contoh kalian yang menudingkan jari ke arah dua orang berbaju kuning yang sudah tiada nafas. Kim San Niu berhasil menenangkan getaran jiwanya dengan dingin. Ia berkata, ilmu kepandayanmu sungguh tinggi. Itulah berada di luar perkiraan kita orang bagus. Kau tahu bahaya? Lekas enyah dari tempat ini, ha, ha, ha titik. Kim San Niu tertawa. Apa yang kau tertawakan? Chang Cheng Cheng membentak. Mentertawakan dirimu. Kau terlalu muda, tidak tahu besarnya dunia. Kau pandai, masih ada orang yang lebih lihai darimu dan masih ada orang yang lebih gagah darimu. Ilmu silat tidak terbatas pada ukuran-ukuran tertentu. Ilmumu tinggi, tapi kami tak takut, maksudmu Chang Cheng Cheng belum mengerti. Mengajak kau ke markas perkumpulan Kim Iekau, jawabku singkat. Tidak mau, kami dapat memaksamu. Bagus. Paksalah. Akanku lihat, bagaimana kalian mengalahkan diriku Kim. Sam Niu memandang kawannya, ia memanggil, Tan Tong Chu, dan dia menganggukan kepala, inilah suatu tanda untuk bekerja sama. Metu Kim Sam Niu melirik, tangannya tidak tinggal diam, secepat itu, ia pun memukul Chang Cheng Cheng. Tan Tong Chu mendapat isyarat meta, ia bersenjata tongkat, begitu tongkat di ayun, ia turut menggencet Chang Cheng Cheng. Kecepatan dua orang yang kita sebut di atas sangat cepat sekali orang yang diserang pun tidak kalah gesit. Chang Cheng Cheng dapat menandingi Han Tian Chu bukan jago biasa, begitu dua serangan datang ia sudah menangkis ke kanan dan kiri. Kim Sam Nima mengirim serangan yang kedua. Demikian pula keadaan Tan Tong Chu, setelah mengalami kegagalan ia tak tinggal diam. Cepat sekali ketiga orang itu saling gempur, ilmu kepandayan Tan Tong Chu luar biasa dan Kim Sam Niu. Berada di atas laki-laki berbaju kuning juga mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Mereka adalah jago-jago utama dari perkumpulan baju kuning Kim Iekau. Maksudnya dengan bekerja sama, mudah menangkap Chang Cheng Cheng. Kini mereka membentur kenyataan si gadis pun bukanlah lawan empuk, kekuatannya berada di atas dua orang. Walaupun dua lawan satu, mereka tak berhasil menarik keuntungan, sepuluh jurus telah dilewatkan. Mereka masih mengukur ilmu silat masing-masing. Kim Sam Nima melesat tinggi, dari atas menukik ke bawah bagaikan seekor burung ala palap yang hendak menerkam mangsanya, ia mengincar Chang Cheng Cheng. Chang Cheng Cheng menarik napas, seret, ia mengeluarkan pedang, dua lawannya tangguh, ia harus cepat-cepat mengalahkan mereka. Dengan pedang itu ia hendak memapas putus jari-jari Kim Sam Nioh, tongkatan tongcu menyempung ke samping, kemudian menyerempet kaki gadis. Chang Cheng Cheng menyerang dan diserang. Kim Sam Nima mengempos tenaga, tubuhnya membumbung naik ke atas, menghindari tabasan pedang musuh. Tongkatan tongcu datang, maka Chang Cheng Cheng menarik pedang yang mengincar Kim Sam Nioh, si gadis harus menghindari diri dari serangan tongkat itu. Tubuh Kim Sam Nima melayang turun lagi, dari dalam saku wanita berbaju kuning itu ia mengeluarkan sapu tangan, cepat dua ditaburkan ke arah Chang Cheng Cheng. Kabut putih berhamburan di sekitar kepala gadis berbaju putih itu. Itulah obat dius. Chang Cheng Cheng hendak mengejar tan tongcu, ia gagal, lalu hendak menusuk Kim Sam Nioh di saat itulah kepalanya dirasatan berat, matanya tertutup tanpa sadarkan diri lagi ia jatuh menggeletak, Kim Sam Nioh dan tan tongcu saling pandang wajah mereka tersungging senyuman. Kesudahan itu sudah berada di dalam dugaan dengan menaburkan obat dius, mereka berhasil meringkus lawan tersebut. Beberapa saat, hawa obat dius telah meredah tubuh Chang Cheng Cheng menggeletak di tanah. Kim Sam Nioh tertawa dingin, ia berkata, Bawa ke markas kita, itulah perintah yang ditujukan kepada tan tongcu. Tan tongcu mendekati tubuh Chang Cheng Cheng, menyeretnya, digendong dan siap berangkat pulang. Tiba-tiba, terdengar satu suara bentakan, jangan bergerak, seorang wanita tua telah menampilkan diri berdiri dan menghadang jalan pergi tan tongcu dan Kim Sam Nioh. Siapakah wanita itu? Dia adalah si penghuni rumah kayu, Tio A.I. Kie, adik dari penghuni guha kematian Tio B.I. Kie. Tio A.I. Kie menyodorkan tangan. Serahkan gadis itu kepadaku, ia memberi perintah, meminta Chang Cheng Cheng. Kim Sam Nioh maju buat apak. Dia putrimu, ia bertanya, dia adalah kawan wanita cuan penolongku, berkata Tio A.I. Kie. Hendak menolong tentu, dia telah menjadi orang tawanan kita. Semua orang dilarang ikut campur tangan, siapa kalian anggota Kim I.I. Kau, huh semua orang boleh takut kepadamu kalian, Tio A.I. Kie berjalan maju mendekati tan tongcu. Maksudnya ingin merebut Chang Cheng Cheng dari tangan laki-laki berbaju kuning itu. Tan tongcu mundur ke belakang. Kim Sam Nioh maju menghadang kemajuan Tio A.I. Kie. Berhenti Kim Sam Nioh maju membentak keras. Aku harus menolong dirinya, Tio A.I. Kie berkata tegas. Tan tongcu meletakkan telapak tangannya di atas kepala Chang Cheng Cheng, tepat di bagian ubun-ubun. Berani kau maju setapak lagi, dia segera kubunuh mati, demikian laki-laki berbaju kuning itu mengancam. Tio A.I. Kie menghentikan langkahnya. Kim Sam Nioh maju mendapat angin. Ternyata jiwa gadis berbaju putih yang bernama Chang Cheng Cheng itu begitu penting, dengan menggunakan badannya sebagai tameng, mungkinkah mereka tidak dapat membawa pulang ke dalam markas Kim Iekau. Dengan tertawa dingin wanita berbaju kuning ini berkata, Tentunya, kau inilah yang menjadi penghuni guha kematian. Kim Sam Nioh tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan adik dari penghuni guha kematian. Karena munculnya Tio A.I. Kie dari sekitar daerah itu dan mengatakan Chang Cheng Cheng sebagai kawantan Ciu. Ia menduga Tio B.I. Kie. Tio A.I. Kie berdehem. Katanya, boleh dikatakan demikian, dia pun akan menetap di guha kematian, karena itu dia tidak menyangkal dugaan Kim Sam Nioh. Huh, kau tidak tahu diuntung, kau cuk kami mengundang, dengan jabatan wakil kau cuk kau tidak mau menerima? Apa maksud tujuanmu? Hendak menjadi jago tanpa nama, tidak mau bersahabat dengan tetangga Kim Sam Nioh mengoceh, maksudnya agar orang yang disangka sebagai penghuni guha kematian itu mau menggabungkan diri dengan perkumpulan Kim I.E. Kau, mengapa harus menerima tawaran kau cukalian Tio A.I. Kie memandang dua orang berbaju kuning itu? Betapa hebat kekuasaan Kim I.E. Kau dengan menggabungkan diri, bukankah berarti menambah tenaga guha kematian? Aku tidak membutuhkan tambahan tenaga, baiklah. Kata-katamu akan kami sampaikan kepada kau cuk kami, Kim Sam Nioh dan Tan Tong Chu meninggalkan Tio A.I. Kie. Tentu saja Chang Cheng Cheng di bawah serta, dipaksa turut. Serta ke dalam markas perkumpulan Kim I.E. Kau menjadi orang tawanan mereka. Tio A.I. Kie tidak berdaya. Sebelum meninggalkan Tio A.I. Kie, Kim Sam Nioh ada meninggalkan pesan demikian kata-kata yang diucapkan. Tolong beritahu kepada Tan Chiu, bila ia menghendaki kawan wanitanya, dipersilahkan mengadakan kunjungan ke markas besar Kim I.E. Kau, dua tubuh itu bergerak, dan kemudian lenyap. O.Duo di dalam guha kematian. Tan Chiu tidak tahu menahu tentang kejadian yang menimpa Chang Cheng Cheng si pemuda sedang menekunkan diri, mempelajari ilmu. Ilmu silat Tio A.I. Kie dan Tio B.Y. Kie, Tio A.I. Kie telah pindah ke dalam guha kematian, diceritakan pengalamannya kepada Seng Kakak. Tio B.Y. Kie terkejut, mereka mengadakan perembukan. Bila memberitahu hal itu kepada Tan Chiu, tentu mengganggu pelajarannya. Mereka mengambil putusan untuk menutup berita itu. Putusan terakhir diputuskan mengirim si ular gulis Siautin pergi ke markas besar perkumpulan Kim I.E. Kau, mengadakan penyelidikan, bagaimana keadaan Chang Cheng Cheng, dan mewajibkan gadis itu memberi laporan. Siautin berangkat, meninggalkan guha kematian. Hari demi hari waktu dilewatkan. Tan Chiu berhasil mempelajari apa yang diajarkan kepada dirinya. Tio A.I. Kie dan Tio B.Y. Kie mengadakan kesepakatan, mereka mencurahkan sebagian tenaga dalam mereka, disalurkan ke dalam tubuh Tan Chiu, karena itu si pemuda memiliki tenaga gabungan, kekuatannya naik dua kali lipat. Tan Chiu mendapat semua pelajaran dari apa yang dimiliki oleh kedua jago wanita itu, termasuk ilmu I.E. Hun Tai Hoat dan K.K. penggunaannya. Tio A.I. Kie tidak mau kalah. Mengetahui Seng kakak menurunkan ilmu I.E. Hun Tai Hoat, dia pun menurunkan ilmu kepandainya yang bernama Hang Lui Kiyusak. Hang Lui Kiyusak berarti sembilan jurus angin dan geledek yang bergelegar. Sepuluh hari kemudian, Tan Chiu mengucapkan terima kasihnya kepada kakak beradik Tio B.Y. Kie dan Tio A.I. Kie. Tio A.I. Kie berkata, gunakan I.E. ilmu kepandainmu di tempat yang benar, Tan Chiu memberikan janjinya. Tio B.Y. Kie berkata lagi, kami telah tua tidak membutuhkan ketenaran nama. Kau tidak dipaksa menetap di dalam guha kematian. Pergilah mengembara mencari pengalaman, Tan Chiu berterima kasih kepada dua orang itu, memasuki guha kematian. Ia mendapatkan ilmu-ilmu kepandain hebat, mendapat tambahan tenaga dalam. Kecuali itu, jasa Tan Chiu yang paling besar adalah dihapuskan peraturan untuk menyintingkan orang-orang yang memasuki guha kematian. Tio B.Y. Kie sadar dari kesalahan itu, semua orang telah disembuhkan, ia telah bertemu dengan adiknya, mereka berdua bersama, tanpa membutuhkan keramaian-keramaian. Dan kerepotan lainnya di tempat itu, Tan Chiu tidak menemukan Xiao Tin, segera ia mengajukan pertanyaan. Tio B.Y. Kie memberikan jawaban, selama kau melatih ilmu silat, agar tidak mengganggu ketenanganmu, agar kau dapat mencurahkan semua pusat perhatian, sengaja kami menyimpan berita ini, apakah yang telah terjadi bertanya Tan Chiu dengan hati berdebaran. Tentunya, kau tidak lupa kepada Chang Cheng Cheng mengapa Tan Chiu sangat terkejut. Dia kembali lagi? Mungkinkah terjadi sesuatu di antara? Tan Chiu tidak jadi drama kejadian, menduga telah terjadi tolak senjata di antara kedua gadis itu. Tenangkanlah hatimu, berkata Tio A.Y. Kie. Bagaimana dengan Chang Cheng Cheng dan Xiao Tin? Xiao Tin tidak mengapa. Tapi, Chang Cheng Cheng telah menjadi orang tawanan perkumpulan Kim I.K.O. A.A.A.A., lagi-lagi orang-orang berbaju kuning itu, betul mereka telah menahan Chang Cheng Cheng Dan kemudian membawanya ke markas perkumpulan tersebut, aaa, Tan Chiu mengerti. Dan bagaimana dengan Xiao Tin dia telah ditugaskan untuk menyelidiki keadaan perkumpulan Kim Iekau, Tio Bie Kie memberi keterangan. Baik, berkata Tan Chiu. Segera ku pergi ke tempat itu, berhati-hatilah kepada mereka, berkata Tio Aie Kie. Tan Chiu menganggukan kepala, tanda ia memperhatikan pesan itu, kemudian meminta diri. Akan. Tunggu dulu, berteriak Tio Bie Kie. Tan Chiu menghentikan langkahnya, menoleh dan memandang si penghuni Guha kematian. Tiam Pua masih ada pesanan lainnya bertanya. Tahukah kau di mana letak markas besar perkumpulan Kim Iekau, Tan Chiu tertegun? Aaa, dimanakah letak markas besar perkumpulan Kim Iekau di lembah Ngkeliong, dari gunung Ngkeliong San, Tan Chiu telah meninggalkan Guha kematian menuju ke arah gunung Ngkeliong San. Ngkeliong San adalah nama dari suatu daerah pegunungan terdiri dari beberapa puncak, gunung saling susun, seperti tumpukan tanah tinggi. Tan Chiu telah menjelajahi keadaan di daerah pegunungan itu. Ia sedang mencari-cari di mana letak tempat lembah Ngkeliong. Tiba-tiba, sesuatu bayangan melesat, menghadang kepergian si pemuda. Tan Chiu mundur beberapa tapak, siap menghadapi musuh. Berdiri di hadapan pemuda adalah seorang tua. Aaa Tan Chiu berteriak kaget. Itulah si telapak dingin Han Tian Chiu, ia belum mengubah wajah, masih menggunakan kedok Tan Kiam Lem. Kau titik Tan Chiu mundur satu langkah lagi. Betul. Aku titik berkata orang itu. Tan Chiu sangat marah, bur, tangannya bergerak, memukul orang itu, gerakan si pemuda sangat cepat, karena tidak ada prasangka sama sekali, hampir-hampir mengenai sasarannya.